Untuk mengawali mungkin kita bisa melihat di peraturan Menteri Kelautan Perikanan No. 1 tahun 2019 tentang obat ikan. Nah definisi dari pengerti atau pengertian dari obat alami merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan asal tumbuhan, bahan asal hewan, bahan asal mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut tanpa penambahan zat kimia, berdaya kerja obat dan kasiatnya hanya berdasarkan data empiris serta belum ada data klinis yang lengkap. Mohon maaf ada sedikit gangguan. Istilah galenika diambil dari nama seorang papib Yunani yaitu Claudius Galenos atau Galen yang membuat sediaan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan sehingga timbulah ilmu obat-obatan yang disebut ilmu galenika. Jadi ilmu galenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan atau preparat obat dengan cara sederhana dan dibuat dari alam, baik dari tumbuhan maupun hewan. Pembuatan sediaan galenik secara umum dan singkat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagian tumbuhan yang mengandung obat diolah menjadi simplicia atau bahan obat nabati. Nah, mungkin untuk penjabaran dari formulir A sampai dengan I sudah dijelaskan secara lengkap oleh Ibu Dita dan Bapak Suhirman tadi. Jadi ini untuk yang materi terakhir tentang obat alami itu saya lebih menekankan mengenai pola pikir. Bagaimana kita menyajikan dokumen dan bagaimana cara memilih parameter uji apa saja sih untuk obat alami. Seperti itu ya Bapak-Ibu. Jadi nanti kalau untuk format, penulisan, dan lain sebagainya mengikut apa yang disampaikan oleh Ibu Dita. Nah, sekarang mungkin saya memberikan latar belakang dulu kenapa obat alami ini sangat penting. Nah, karena ternyata sekitar 80 persen penduduk dunia itu diperkirakan menggunakan pengobatan tradisional. Seperti jamu, kemudian ada pada pengobatan akupuntur, kemudian yoga, ataupun juga terapi-terapi lain setelah kearifan lokal dari masing-masing daerah. Biasanya punya tradisi-tradisi yang khusus atau unik seperti itu. Dan ternyata juga dilaporkan ada 170 negara yang menggunakan obat tradisional dan mengajukan permintaan informasi kepada WHO tentang bukti, data, kebijakan, serta peraturan dalam penggunaannya. Dan ternyata obat herbal ini telah digunakan selama berabad-abad gitu. Kasia dan toksisitas obat herbal itu tergantung pada kandungan dari metabolitnya. Nah, publikasi tentang obat herbal sudah tidak terhitung banyaknya Bapak-Ibu. Namun sayangnya banyak yang tidak melaporkan dengan baik aspek kimia dan biologi termasuk komposisinya. Dan kemudian keandilan data dan kesimpulannya tidak dapat dipastikan. Karena tidak sehingga keamanan produk, efek farmakologis, dan kemanjurannya juga tidak dapat ditentukan. Sediaan obat herbal umumnya terdiri dari campuran beberapa simplicia atau ekstrak. Kandungan kimia dari ekstrak atau sediaan metabolit sekunder umumnya juga sangat komplek. Nah, jika kandungan tersebut tidak diuji secara akurat dan spesifik, maka bioaktifitas atau efek farmakologisnya tidak reproducible atau tidak terulang. Nah, makanya kita penting memantau profil kromatografinya. Jadi, kadang ada orang membuat jamu, ada orang membuat obat herbal, tetapi ternyata hasil ekstraksinya itu tidak ditemukan senyawa aktifnya. Jadi, artinya adalah penggunaan obat herbal tersebut sia-sia seperti itu Bapak-Ibu. Nah, makanya kami ketika proses registrasi itu meminta hasil pengujian atau identifikasi dari senyawa penandanya atau senyawa markernya yang membuktikan bahwa memang ekstrak tersebut berkasiat. Nah, kemudian di pasal 14, Permen 1 tahun 2019 disebutkan bahwa untuk obat ikan, dalam satu sediaan paling banyak mengandung lima jenis implisya. Dan bahan aktifnya tidak boleh mengandung bahan kimia. Nah, yang dimaksud dengan bahan aktifnya tidak mengandung bahan kimia ini bukan berarti tidak boleh ditambahkan pengawet, seperti itu ya Bapak-Ibu. Tetapi yang tidak boleh adalah bahan kimia yang punya daya kerja obat. Misalnya obat jamu, pegelinu, kemudian kita tambahkan paracetamol yang punya daya kerja obat, itu tidak boleh. Tetapi kalau ditambahkan untuk memperbaiki formulasi, misalnya pengawet, pengental, dan lain sebagainya masih diizinkan. Untuk persyaratan pengujian obat alami, yang pertama secara fisik pasti harus dilaporkan mengenai bentuknya seperti apa, cairkah, serbukkah, atau bentuk yang lain, kemudian warnanya, pH-nya, homogenitasnya. Nah, kemudian juga dilakukan identifikasi, seperti yang saya berikan latar belakang tadi, bahwa suatu metode uji yang membuktikan bahwa obat tersebut berasal dari klaim komposisi sesuai form A. Kemudian juga diuji cemaran logam berat, PBC-DHG, kemudian juga diuji cemaran antimikrobanya, melikuti ALT, kemudian uji coliform, E. coli, dan salmonella. Nah, sebenarnya peraturan ini juga inline, Bapak-Ibu, dengan peraturan dari WHO, mungkin di layar bisa dibaca ya. Jadi, dibutuhkan suitable identity test yang sesuai. Jadi, tes yang sesuai, misalnya menggunakan kromatografi, dengan kromatografi lapis tipis, atau kromatografi lainnya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengetahui aktif ingredient, atau senyawa aktifnya, atau senyawa penandanya. Seperti itu. Kemudian juga yang di garis bawah-dibawah, juga harus dilakukan uji moisture-nya, kadar airnya, kemudian present of essential oil, misalnya dia terbentuk essential oil, atau minyak aktiri, atau minyak menguap. Kemudian juga ada tes oksik metal, seperti yang saya tebutkan tadi, PBC-DHG. Kemudian juga ada tes jamur, kemudian microbiological contamination. Kemudian juga, kalau misalnya dia dibuat dengan ekstrak, menggunakan pelarut organik, biasanya juga diuji dengan residual solvent. Jadi supaya sisa residu dari pelarutnya tidak terlalu banyak. Nah, kemudian untuk obat ikan, ini karakteristik dari masing-masing produsen, itu ada beberapa, Bapak-Ibu. Yang pertama, mempunyai laboratorium uji sendiri, dan mampu melakukan pengujian. Alatnya ada, reagannya ada, standar ujinya tersedia. Ya, maka perusahaan tersebut tinggal mengeluarkan sertifikat of analysis. Jadi hasil pengujiannya seperti apa. Kemudian, jika laboratorium itu memiliki laboratorium, tetapi tidak mampu melakukan pengujian. Misalnya ada alatnya lagi rusak, atau misalnya reagannya lagi habis, atau standarnya belum datang, dan lain sebagainya, wajib melakukan subcontract. Nah, apalagi kategori yang ketiga, jika perusahaannya tidak mempunyai laboratorium uji, maka wajib melakukan subcontract. Nah, jika analit yang diuji adalah jenis baru, belum ada homolognya di Indonesia, atau mungkin ini sediaan obat alami yang pertama, Bapak-Ibu launching, gitu ya. Jadi belum ada standarnya, maka kita bisa bekerja sama, supaya Bapak-Ibu menyertakan standar uji ke BPKI, termasuk reagen-reagen yang dibutuhkan untuk pengujian. Nah, kemudian untuk obat impor, itu tinggal melampirkan metode analisisnya dan COA-nya. Kemudian jika analit yang diuji adalah jenis baru, tadi sama, harus menyertakan standar uji ke BPKI-L. Nah, kemudian referensi. Referensinya kita bisa ambil dari mana? Nah, di Indonesia ada farmakopi obat herbal Indonesia, ini bisa dipakai salah satunya. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa ekstrak tersebut atau obat tersebut harus diidentifikasi senyawa penandanya. Misalnya ini ada contoh, ekstrak kental daun sirih, paper is betol, gitu ya. Nah, kemudian di situ ada senyawa identitasnya. Senyawa identitasnya kalau saya memproduksi ekstrak sirih, itu apa yang harus diuji? Yang harus diuji adalah alil pirokatekol. Di situ ada strukturnya. Nah, jadi kita memiliki referensi nih bahwa oh sirih mengandung alil pirokatekol, maka kita harus uji. Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa ekstrak yang dihasilkan itu benar-benar menghasilkan senyawa aktif yang potensial atau yang berkasiatnya. Karena kalau kita tidak menghasilkan senyawa penandanya ini, artinya ya itu hanya sekedar tidak berkasiat gitu ya Bapak-Ibu ya. Cuma mungkin larutan saja atau mungkin bisa terlihat penampakannya oh nek kunyit, oh kalau sirih seperti ini. Tapi sebenarnya tidak mempunyai kasiat karena tidak terekstrak senyawa penandanya. Nah, kemudian untuk cara penyusunan formulir ACI seperti apa untuk obat alami. Nah, di sini ada contoh. Misal formula itu mengandung ekstrak kurkuma domestika atau kunyit. Misalnya dia mengandung ekstraknya itu 50 gram, kemudian diberikan bahan lainnya misalnya laktus sampai 1 kilo. Nah, nanti Bapak-Ibu menyertakan di bawahnya itu ada analisa terjaminnya. Jadi, setelah ditelusuri misalnya kurkuma domestika itu mengandung apa bahan aktifnya? Dia ada mengandung kurkumin. Nah, kemudian Bapak-Ibu memberikan analisa terjaminnya. Misalnya kurkumin itu mengandung minimal 1%. Kadar airnya berapa? Misalnya maksimal 5%. Jadi, di sini adalah untuk membuktikan bahwa ekstrak itu berasal dari kunyit. Nah, kemudian dikasih rumus bangun dari kurkuminnya. Dan juga disertakan ini, klasifikasi. Klasifikasi dari tanaman kurkuma domestika. Misalnya kingdomnya dari apa? Plante. Kemudian urdonya apa? Familinya apa? Genusnya apa? Dan spesiesnya apa? Seperti itu. Nah, kemudian langkah selanjutnya. Setelah kita membuat formulasi, tadi di form A sudah disebutkan komposisinya, kemudian taksonominya, kemudian rumus kimia, dan analisa terjaminnya. Nah, kita mencari jurnal atau referensi. Sebenarnya kandungan bahan tersebut itu, kandungan di dalam ekstrak kunyit itu apa? Misalnya kita menemukan jurnal seperti ini. Nah, yang saya lingkari di situ disebutkan turmeric is used as traditional medicine in many countries because the antibiotic and antiseptic effect of kurkumin. Jadi, di jurnal ini disebutkan bahwa kurkumin adalah senyawa penanda atau senyawa berkhasiat dari kunyit. Seperti itu. Nah, kita bisa pakai jurnal ini nanti di form F juga. Kemudian bisa dipakai referensi di form C jika ada metode analisnya. Nah, jika tidak ada metode analisnya, misalnya di jurnal tersebut hanya menyebutkan bahan aktifnya apa, maka kita harus mencari lagi jurnal atau metode lain di farmacope, ataupun dari metode apapun, bisa dengan pengembangan sendiri juga. Nah, itu metode analisnya. Misalnya analisisnya, ini misalnya determination of the kurkumin pigment in ekstrak kurkuma domestika dengan metode HPLC. Nah, nanti kita bisa metode analisnya mengikuti metode dalam jurnal tersebut atau farmacope tersebut atau metode pengembangan sendiri. Nah, ini misalnya contoh formula yang kedua. Misalnya ada ekstrak yang mengandung ekstrak kurkuma santorisa, 20 gram. Kemudian ekstrak paper battle, sirih misalnya 50 gram. Kemudian ada NAB SWAT sebagai pengawet. Kemudian ada CMT sebagai suspending agent. Kemudian sebagai bahan medianya, ada air. Nanti juga dijelaskan, rumus bangun, mohon maaf, dijelaskan nanti klasifikasinya ya kurkuma santorisa itu, dia ada spesies apa, ordonya apa, kingdomnya apa. Kemudian dicari nanti referensinya. Nah, ini di referensinya disebutkan bahwa dia dari paper battle ini mengandung piperin. Seperti itu. Jadi mengandung piperin dari sirih. Kemudian di situ ada sampel preparation, ada kondisi kromatografi, metode analisnya seperti apa. Jadi kita bisa menggunakan jurnal ini untuk menganalisis piperin di dalam paper battle atau di dalam sirih. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita sudah ada formula, kita cari metode yang menunjang untuk proses pengusiannya, pembuktiannya. Nah, kemudian kita lanjutkan setelah tadi sudah dapat referensi mengenai senyawa penanda, kemudian sudah mendapat referensi mengenai metode analisis, baru kita lakukan pengujian. Ini seperti contoh yang saya lakukan, menguji piperin di dalam ekstrak sirih. Seperti itu. Nah, ini ditemukan dengan metode kromatografi lapis tipis, piperinnya positif. Itu bisa ditandai dengan yang warna biru. Di gambar sebelah kanan, itu ada totolan-totolan dari kromatografi lapis tipis. Nah, yang berwarna biru itu adalah piperin. Seperti itu. Nah, ini misalnya contoh lagi ekstrak, misalnya dia mengandung ekstrak ekinase. Dengan gambar seperti itu, nah kita juga harus cantumkan taksonominya, setelah itu kita cantumkan, cari referensi, sebenarnya ekstrak ekinase ini bahan aktifnya apa, senyawa penandanya apa. Nah, diketahui lah, dia mengandung kikoric acid. Nah, di sini yang saya blog disebutkan, kikoric acid is the one of bioactive components in ekinase purpurea. Jadi, kandungan dari ekstrak ini adalah kikoric, maka kita berselancar lagi untuk mencari metode analisis dari kikoric acid. Nah, ini misalnya yang saya lakukan, metode kaftarik dan kikoric acid menggunakan LC-MSMS. Kemudian kita cari metode analisisnya. Nah, di sini hasil pengujian kami, misalnya ekstrak ekinase positif mengandung kakftarik dan kikoric acid. Artinya memang ekstraknya benar-benar bagus, benar-benar dia terekstraksi atau tersari kandungan bahan kimianya. Nah, mungkin tadi formatnya seperti itu ya, Bapak-Ibu semua. Jadi, kita menetapkan komposisi, kemudian kita mencari data dukung, sebenarnya dia mengandung zat aktifnya apa. Nah, setelah itu kita cari data dukung lagi untuk mencari metode analisisnya. Itu nanti semua disajikan di formulir C ya, Bapak-Ibu. Nah, kemudian untuk contoh penulisan formulir C, ini saya disajikan contoh yang salah ya, Bapak-Ibu. Jadi, ada yang misalnya ini. Identifikasi isolasi penetapan kadar jat berkasiat, analisa secara spektrofotometri. Ditimbang sampel sebanyak 600 miligram ke dalam beker gelas. Pastikan bahwa separatori funnel telah terdapat campuran klorofom dan air di dalamnya. Nah, ketika kita membaca metode ini, agak sulit untuk dibayangkan, Bapak-Ibu ya. Apalagi misalnya dilakukan sehari-harinya itu pasti akan susah. Nah, ini saya mohon benar-benar ketika menyajikan data teknis, menyajikan metode analisis, itu jangan membuat bahasa-bahasa yang membingungkan. Tapi mungkin bisa dibuat seperti ini, Bapak-Ibu. Nah, misalnya di sini. Ini terlihat jelas. Misalnya tambahkan etanol sampai tanda tera, lalu homogenkan. Kemudian masukkan contoh 5 mili ke dalam tabung sentribus, lalu sentribus selama 10 menit. Nah, kemudian saring contoh dengan filter PVDF 0,22 injek ke dalam HPLC. Nah, ini kan jelas, Bapak-Ibu. Kemudian kondisi HPLC-nya seperti apa, rumus perhitungannya seperti apa. Nah, ini sebenarnya yang kami harapkan. Jadi, kalau Bapak-Ibu menuliskan metode analisisnya, mungkin bisa bekerjasama dengan analisis di laboratoriumnya masing-masing supaya bisa menuliskan dengan runtuh, dengan rinci, dan bisa dipahami semua orang. Jadi, sehingga proses uji mutunya nanti di tempat kami bisa lebih cepat. Nah, kemudian untuk contoh sertifikat analisinya itu seperti ini. Jadi, kalau untuk persyaratan obat alami, tadi ada cemaran logam berat, PBJDHG-nya, kemudian hasilnya berapa, kemudian kesimpulannya memenuhi syarat atau tidak, kemudian untuk cemaran mikroba, parameter ujinya apa, kemudian ada kesimpulannya, kemudian identifikasi senyawa aktif atau senyawa marker, atau senyawa penandanya apa, misalnya kurkumin, piperin, positif atau tidak, memenuhi syarat atau tidak. Nah, kemudian untuk setiap pengusian dengan HPLC, wajib mencantumkan kromatogramnya ya Bapak-Ibu. Jadi, tidak hanya, oh ini ekstrak mengandung kurkumin, positif. Nah, positif itu buktinya apa? Buktinya adalah dari profil kromatogramnya. Ini untuk formulir B, misalnya seperti yang tadi disampaikan Budita, jadi misalnya ada kunyit, 100 kg, dilakukan perajangan, kemudian dilakukan pengeringan, nah nanti dilakukan IPC. IPC-nya misalnya, kadar airnya berapa. Jadi, kalau sudah memenuhi ketentuan kadar air, misalnya di bawah 10%, bisa lanjut. Lanjut, kemudian dia diekstraksi dengan etanol. Nah, setelah diekstraksi dengan etanol, tentunya dilakukan IPC lagi kan, IPC lagi untuk identifikasi apakah senyawa markernya benar-benar terekstrak atau tersari. Kemudian dilakukan evaporasi, kemudian dilakukan pengeringan, menggunakan penambahan bahan pengisi, kemudian dilakukan proses selanjutnya. Jadi, mirip seperti yang disampaikan Budita, jadi nanti kami mohon, ini disajikan di formulir B, Bapak-Ibu. Di formulir B, jadi disajikan dengan jelas, prosesnya apa, kemudian IPC atau in-proses kontrol yang dilakukan untuk memastikan kualitas obat tersebut apa saja. Nah, untuk formulir D, itu nanti mencantumkan uji fisik dan spesifikasi dari masing-masing bahan baku, kemudian bahan aktif dan bahan tambahannya, kemudian juga metode uji identifikasi dan penetapan kadar potensi dari masing-masing bahan bakunya, juga harus ada, kemudian sertifikat analisa untuk masing-masing jat aktif atau tambahan, spesifikasinya dicantumkan, persyaratannya apa, hasil uji dari produknya tersebut apa, kemudian juga ditandatangani dan disahkan oleh bagian kualitas kontrol. Nah, ini adalah contoh sertifikat analisa dari bahan baku, Bapak-Ibu. Ini contohnya ekstrak kurkumin, kemudian dia diuji di poin ketujuh, itu ada diuji kurkuminya, dia kadarnya misalnya 6,82 persen, seperti itu. Jadi ini adalah contoh COA bahan baku, jika memang Bapak-Ibu membuatnya tidak dari awal ya, misalnya memberi infor untuk bahan bakunya, kemudian dilakukan proses formulasi sendiri di dalam negeri, seperti itu.